Terima kasih Terima kasih Sisa cinta yang lain Roda bahagia Terpancar dari anggukan Saat aku pasakan Pasang cincin di jemari Terima kasih kau terima Pertunangan indah ini Bahagia meski mungkin Tak sebebas merpati Dan ku bertanya Maukah kau terima Pinangan tanpa Sisa cinta yang lain Rona bahagia Terpancar dari anggukan Saat aku pasakan Pasang cincin di jemari Terima kasih kau terima Pertunangan indah ini Bahagia meski mungkin Tak sebebas merpati Saat aku pasakan Pasang cincin di jemari Terima kasih kau terima Pertunangan indah ini Bahagia meski mungkin Bahagia meski mungkin Tak sebebas merpati Bahagia meski mungkin Tak sebebas merpati Terima kasih kau terima Terima kasih telah menonton! 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 salam sila terrohim dari Pak Sarwoko dan Ibu Tri Andayani dan seluruh rombongan keluarga yang mengikuti acara hari ini yang kedua, barangkali ini yang jadi pertanyaan Pak pembawa acara sebelumnya jadi maksud tujuan kami adalah pertama adalah mengantarkan Ananda Nur Santo Hermawan Sarjana Hukum S.E. Sarjana Ekonomi putra pertama dari Bapak Sarwoko dan Ibu Tri Andayani Mas Wawan atau tadi Nur Santo Hermawan adalah putra pertama dari tiga putra putrinya dan beliau ini adalah kakak tertua kami, Pak Sarwoko jadi dari saya kemudian adiknya nampaknya Mas Nur Santo Hermawan ini walaupun belum cukup terlalu lama ya berkenalan dengan bu hati ibu dan Bapak Yudharto sudah jatuh sudah jatuh pilihan sudah mantap rasanya oleh karena itu dengan niat yang tulus iklas Mas Nur Santo Hermawan itu sudah menyampaikan kepada Bapaknya untuk diantarkan melantarkan meminang atau melamar buah hatinya yang dalam hal ini adalah putri tercinta Ibu Murti dan Bapak Eka Yudharto yaitu Mbak Ayu Purnama Sari Sarjana Sayangnya seperti pantun Pak karena Bapak tadi mulai pantun jadi biasanya kalau orang cinta itu kan selalu kita gak tahu kapan datangnya cinta tapi yang jelas mungkin ini sudah dari takdir ilahi yang mempertemukan Mas Wawan dan Mbak Ayu Purnama Sari sehingga sudah mantap hatinya dan sudah menjatuhkan pilihannya Mas Wawan ini kepada Mbak Ayu Purnama Sari jadi seperti pantun dari mana datangnya lintah dari darat turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati kurang lebih seperti itu Pak kurang lebih seperti itu singkat ceritanya Mas Nur Santo Hermawan S.E. ini ingin meminat dan ingin diantarkan Bapak Ibu dan kompongan kami semuanya secara resmi untuk melamar bahatnya yaitu Mbak Ayu Purnama Sari dengan harapan mudah-muhadahan Bapak dan Ibu Eka Yarto dan Ibu Martinese dapat menerima dan merestui pinangannya Mas Nur Santo Hermawan dan kurang lebih itulah yang dimaksud utama kedatangan Pak Sarwoko dan Ibu Tri Andayani beserta rombongan hadir malam hari ini di kiaman Bapak dan Ibu Gilarto dalam rangka meminat secara resmi dan pada kesempatan berikutnya nanti sebagai wujud kesungguhan lamaran ini Ibu atau Pak Sarwoko nanti akan menyampaikan tanda mata sebagai pinangan resmi atau lamaran kepada putri Ibu Bapak yaitu Mbak Ayu Purnama Sari barangkali demikian yang kurang lebih yang dapat kami sampaikan pada acara lamaran ini di hadapan seluruh keluarga dan kerabat terdua keluarga dan kita harapkan kayu bersambut atau jawaban dari Bapak Ibu selaku orang tua dari Mbak Ayu Purnama Sari demikian dan akhirnya kami melakukan Pak Sarwoko dan Ibu Rian Dayani serta rombongan mohon maaf apabila dalam kehadiran kami serta rombongan ada tingkah laku atau tutur kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan maksud dan tujuan kami ini kiranya dapat dibutuhkan pintu maaf yang sebesar-besarnya sekian berpindah terhik oleh Dayah Assalamualaikum Baruqmatullahi Wabarakatuh Pasar berdiri saya nih Pak Pasar berdiri saya nih baik jawabnya saya begini Pak tadi saya bilang ke pasar beliku ini bangunlah cepat di pagi hari kami Bapak punya sekumbang janti kami puja sekuntum melati kira setelah itu kan ya kan bener nengah dia belum ngomong dari tadi jadi Alhamdulillah tentu apa-apa yang Bapak sampaikan wakil keluarga merupakan satu kebahagiaan bagi kami dan Bapak lihat kita benar-benar malam ini memang nunggu Bapak udah stress dari tadi nunggu Bapak terutama nunggu tadi saya kasih tau sama Ayu saya tadi baca di apa di listnya Garuda kok ada nama Wawan ke Jogja tadi pagi dia bilang gak percaya katanya ini baru koling-kolingan nih Alhamdulillah kita dari keluarga besar Pak Eka dan Murti mendengar langsung kehadiran Bapak Ibu terutama Pak Sarofo dan Ibu Wawan terutama Ananda Wawan pada hari ini memang dalam satu niat yang tulus ikhlas sudah kenal Ma Ayu dan kepingin perkenalan ini ditingkatkan lebih lagi mungkin pada malam ini katakanlah lamaran gitu ya Pak ya dan kemudian Insya Allah kita akan lanjutkan dengan tunangan dan barangkali bisa keluarga besar pada hari ini memberitahukan mengumumkan kapan itu resepsinya akan dilaksanakan barangkali saya tidak tahu persis barangkali sudah ada ancar-ancar waktu tempat dan dalam langsap pelaksanaan dan tentu kalau si kumbang janti sudah ada saya tinggal minta sekuntum melatihnya bisa keluar supaya jangan nanti dia protes saya tidak dengarin kan repot kita semua orang tua jadi barangkali bisa izin ini Pak Eka sama Ibu Murti kita panggil Ayu Purnama Sari untuk bisa jika dijemput oleh Bapak Eka dan Ibu Murti supaya Ayunya mungkin masih malu-malu atau belum tahu gak mungkin ya kalau belum tahu oke waduh ini lagi dijemput nih kayaknya masih jadi mempelai laki-laki hatinya wah deg-degan banget pasti saya takutnya Wawan ini keringatan gak bawa sepul tangan kelihatan dari tadi mukanya tegang banget Ayunya coba Ayu Ayu keluar dong Ayu nah yang ini ya Wawan ya Ayu yang ini ya enggak yang bener dong namanya siapa Ayu namanya Ayu bukan yang ini ya oh bukan kok tadi dari tadi ini terus yang Ayu saya jadi bingung jadi bukan ini ya bukan bagaimana nih bukan Bukan ya Wawan Wawan gak mau sama yang ini Wawan aduh oke ya Bu coba dicari lagi Ayunya coba dicari Ayu Ayu yang bener-bener Ayu ayunya bisa tukar yang dimaksud yang dimaksud Ayu yang ditunggu Wawan coba yang namanya Ayu tolong ke depan ya oh yang ini ya yang ini bener gak Wawan enggak enggak tunggu dulu tunggu dulu Wawan gimana Wawan kalau gitu ciri-ciri Ayunya kayak apa sih cantik dari ini ya oh iya sorry deh bukan ini bukan salah lagi Bu ya ampun kemana sih Ayu nih sebenarnya ngumpat kayaknya ya Ayunya takut kayaknya aduh Ayu Ayu banyak yang namanya Ayu terlihat di sini nah sekarang ini gimana Ayu ini bener nih sekali lagi bener nih Alhamdulillah akhirnya keluar juga Ayunya ya beneran kenal sama itu namanya siapa bener nih mas ya bener ya enggak salah lagi loh jangan komplain jangan komplain sama saya nanti bener bener akhirnya bener juga ya Pak ya oke ya akhirnya bisa bertatap muka juga antara Wawan dan Ayu bisa bertemu nah di kesempatan malam yang indah dan berbahagia ini tentunya merupakan waktu yang sangat sempurna sekali untuk mengenal masing-masing keluarga lebih jauh lagi akan menjadi satu kesatuan jadi enggak ada salahnya kalau kita akan mencoba untuk lebih mengenal satu persatu lebih baik lagi ya oke mungkin kita bisa mulai dari keluarga pihak perempuan dulu ya yang akan memperkenalkan anggota keluarganya satu persatu pada Bapak Halius ya oke Bapak Halius kami persimalkan bagaimana tadi protokol bilang malam ini tentu dengan segenap harapan tidak hanya Ananda Wawan dan Ayu tetapi kita berharap dan berdoa antara Allah subhanahu wa ta'ala kedua keluarga besar ini akan menjadi satu keluarga yang akrab penuh persahabatan dan kekeluargaan sehingga mereka berdua benar-benar insya Allah bila mana mereka nanti dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sepasang suami istri dengan berkah dan doa kita semua dan dengan dukungan kita semua ini hanya sebagian kecil dari keluarga Ayu yang ingin saya perkenalkan kepada Pak Sarwoko dan keluarga besar yang pertama paling ujung nenek ibunda Luh Putu Kartini ini ibundanya Murti nenek dari Ayu yang nomor dua Besan ibunda dari Pak Eka Saprun Eka Eka ya dikasih nama yang salah sama saya gak ada saya pernah baca namanya Eka Juliard tetap Eka Saprun lu yang salah kalau ini ini mesti saya kenalkan lagi Pak Pak Sarwoko yang sebelah Ayu gak perlu lagi ya oh ya ini ibunda Ayu ibu Murti Ningsih ini Ayu Purnama Sari Ananda Ayu Purnama Sari yang dari tadi keringat yang gak pernah berhenti menunggu jam 7 udah lewat jam 7 itu bagaimana lagi nih kok gak ada sebelahnya saya ralat bukan Eka Saprun Eka Juliardo SH ayah anda dari Ayu di samping Eka Bapak Samsuri ini apa panggilan sana apa nih om Pak D Pak D dan di sebelah beliau ibu Samsuri Budi yang sebelah sini mantan pacar saya terus yang belakang Pak Cuk Suri Yosempeno ini calon pemimpin ke depan kejaksaan bersama Pak Samsuri nanti bersama ibu nah yang ini susah saya ini kenalin sendiri-sendiri dong ini keluarga besar ini apa apa namanya nih anak sepupu sepupu dari Ayu keluarga inti saya kira demikian Pak Sarwoko dan Pak siapa tadi perkenalan dari kami sebelumnya saya silahkan kepada Bapak terima kasih Assalamualaikum terima kasih Pak Halius barangkali ini karena ada dua dua kubu Pak di kami kubu Pak Sarwoko sama kubu-bu Sarwoko dan masing-masing sudah ada penempatan penugasannya oleh karena itu nanti yang dari Pak Sarwoko Pak Mukarwoto yang kedua dari Ibu Sarwoko atau Ibu Triandayani dari Pak Purwanto yang berarti Purnomo Purwadadi Purwadadi semoga siapa yang menduli Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama saya terima kasih mengucapkan kepada keluarga besar Bapak Eka Yulianto bahwa kami keluarga dari keluarga Bapak Sarmin Hajuwanyo yaitu istri dari Bapak Insinyur Sarwoko Bapak Sarmin Harjuwanyo ini dari Purwadadi Kepolisian dengan istri Ibu tercinta Ibu Sumarni kalau Bapak Sarmin Harjuwanyo ini sudah Al-Makrum kalau Ibu masih ada masih sukan beliau ini dikaruniai anak putra dan putri yang pertama itu saya sendiri Bapak Taufik Purwadi dengan istri Ibu Tutik Sri Budari anak kami lima ini sebelah saya iya berputrakan kami lima orang cucu empat dan bertempat tinggal di Cimahi kemudian putra kedua dari Bapak Sarmin Harjuwanyo adalah Bapak Yusuf Dinyoro dan istrinya Ibu Lilis Handayani Lilis Handayani Purwanti 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 Handayani putranya tiga dan bertempat tinggal di Karawang kemudian yang keempat adalah Ibu Tri Handayani oh yang ketiga Putri Handayani dan suaminya Bapak Insinyur Sarwoko berputra tiga orang satu cucu beliau bertempat tinggal di Pondok Aren Tanggerang Selatan yang keempat Ibu Hajah Ut Satu Rahayu bersuamikan Bapak Haji Irjen Pol Purnawi Rawan Dokter Andres Bambang Abimanyu MM Berputra dua orang dan dua cucu beliau bertempat tinggal di Wadah Sepondok Gede yang terakhir adalah Bapak Satrio Wibowo dan istrinya Ibu Farin berputra dua orang beliau tinggal di Bekasi demikian keluarga besar dari Bapak Sarmin Harju Yono yang dibagi oleh Bapak Taufik Purwadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Kami Dengan Putri 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 Dari Dari sebelah itu yang sudah meninggal empat dimana dua yang masih putrangan meninggal terus yang dua keluarga dua yang sudah meninggal jadi Pak Sarwoko adalah kakak kami yang nomor satu depannya ganteng sendiri berputra tiga udah punya cucu satu satu setengah lah mungkin itu putra dari Pak Sarwoko dengan Ibu Putri Handayani kemudian nomor dua dari Jogja gak bisa hadir mohon maaf nomor tiga itu sudah meninggal jadi suaminya dari Jogja belum bisa hadir nah yang waktu mungkin bisa hadir saya sendiri ada adik nomor empat saya nama Mukarwoto ini bekas pacar saya kami putra tiga jadi saya belum punya cucu kita laki dua satu perempuan kami tinggal di Cimai sama dengan Pak beliau kemudian nomor empat nomor lima itu di Jogja kemudian kemarin kira-kira baru saksarinya suaminya meninggal jadi gak bisa hadir tujuh itu Pak Almarhum Almarhum sudah tadi yang Jambi oh Mujiharto ya lupa maaf Pak yang nomor tujuh itu meninggal masih bujangan di IPB meninggal kecelakaan tahun 80-an jadi sudah begitu waktu kecelakaan nomor nomor delapan ini Pak Dr. Susanto MBA Ibu Elis Baria ini putranya tiga satu perempuan dua laki terus kemudian nomor nomor sembilan meninggal masih bujangan juga itu di Jogja nomor sepuluh ini Dr. Anders Pestianto akutan MM dan istrinya Andrianti posporini putranya satu perempuan kemudian nomor sebelas ini paling bontot ini adalah ini adik perempuan Tutik Harniyati SE dan Sugeng Sudianto SE putranya dua satu laki satu perempuan jadi saya kira kita keluarga besar mungkin saya tadi juga salah ucap mungkin karena sudah terlalu banyak tidak harus diingat jadi saya kira cukup sekian terima kasih dari Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya sebuah awal yang baik untuk saling mengenal keluarga dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tentunya nanti sering dengan berjalannya waktu akan semakin banyak kesempatan untuk bertemu kembali ya Bapak dan Ibu dan tentunya mengenal lebih jauh keluarga besar baik dari pihak Ayu maupun dari pihak Wawannya sendiri nah untuk selanjutnya ini adalah acara tukar cincin calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita dan juga penyerahan angsulan secara simbolis dari Ibu Murti Ningsi kepada Ibu Tri Andayani oh iya sebelumnya seserahan terlebih dahulu kalau kita lihat sepasang merpati terbang lepas bebas tepat di hadapan lalu kau bertanya kapan kita bagai mereka lepas bebas lepas bebas ke ujung dunia dan ku bertanya maukah kau terima pinangan tambah sisa cinta yang lain roda bahagia terpancar dari anggukan saat aku pasangkan pasang cincin di jemani terima kasih kau terima bertunangan indah ini bahagia bahagia meski mungkin tak sebebas merpati dan ku bertanya maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain sisa cinta yang lain terima kasih terima kasih bapak calon besan rumah tangganya bismillahirrahmanirrahim ampuni segala salah dan dosa ampuni ampuni salah dan dosa orang tua dan guru guru-guru kami ampuni ya Allah ya Allah berkahilah umur dan anggota badan kami berkahilah ilmu dan harta kami berkahilah tugas dan keluarga kami berkahilah anak-anak turunan kami ya Allah berkahilah semua yang kau titipan kepada kami ya Allah hingga membuat kau ridok kepada kami kami bahagia di akhirat nanti ya Allah mudahkanlah segala urusan kami urusan orang tua dan guru-guru kami urusan anak-anak turunan kami khususnya urusan sahibul bayi berkahilah bapak eka dan ibu sekeluarga bahwa ibu sekeluarga bahwa ibu sekeluarga ya Allah khususnya ananda ayub nasari dan nonsanto hermawan ya Allah ya Allah panjangkanlah mereka untuk menjadi jodoh bagi sisimu ya Allah persatukan mereka dalam rumah tangga kelak ya Allah panjangkan umur dan taat kepadamu ya Allah berikan nasihat walafiat mudahkanlah rezeki yang dapatkan yang luas yang barokah ya Allah wa tuba alayna innaka anta tawaburrahim Rabbana atina wazakina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kepada bapak dokter Andes Mahmuddin Gawos atas doanya yang luar biasa semoga doa anda menjadi berkah bagi kita semua dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya acara selanjutnya agar lebih hangat lagi bagaimana kalau misalnya bapak halius sendiri nih yang langsung apa ya memimpin bukan mimpin doa lagi bukan jangan pak mimpin yang lain mungkin biar lebih hangat kan tadi sudah saling mengenal jadi selanjutnya bapak halius yang akan mengambil alih Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita saksikan kita semua baik yang di dalam ruangan maupun di luar ruangan ini menyaksikan sebuah acara yang barangkali menjadi dambaan bagi kita orang tua mengantarkan mereka kelah menjadi sepasang suami istri dan Alhamdulillah pada hari ini mereka sudah diikat dengan cincin tadi cincin pertunangan sahla mereka sebagai orang yang kita berikan doa restu mudah-mudahan perjalanan berikutnya dari Ananda Wawan dan Ayu selalu dalam berkah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Pak Sarwoko yang saya hormati perkenankan mengakhiri acara ini saya mohon maaf bila mana dalam sambutan kami di tempat yang sederhana ini ada hal-hal yang tidak pada tempatnya kekurangan-kekurangan dan terutama kepada keluarga besar yang tidak bisa ikut bersama-sama kita di dalam ruangan ini kami mohon maaf lebih dan kurangnya tidak ada lain karena memang keterbatasan kita sebagai ahli keluarga pada hari ini mudah-mudahan sempitnya tempat panasnya cuaca pada hari ini tidak mengurangi rasa bahagia kita semua sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara para keluarga besar mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang membahagiakan kita semua selanjutnya sesuai dengan jam barangkali sudah terlambat saya mewakili Tuan Rumah mengajak Bapak untuk santap bersama santap malam bersama di luar sambil mungkin bila mana ada hal-hal dalam rangka persiapan resepsi pernikahan barangkali bisa dikomunikasikan oleh Bapak dan Pak Eka atau Wawan dan Ayu sehingga menjelang hari-hari hanya kita dapat lebih menyempurnakan lebih memantapkan sehingga pada hari-hari nanti kita semua sudah dapat dengan baik merasakan saya juga mohon maaf bila mana selama saya menjadi juru bicara gitu ada hal-hal yang kurang pada tempatnya maklumlah biasa gitu banyak kurangnya dan barangkali Pak Eka Bu Murti Bu Lu Pak Jo Pak Samsuri kita makan malam dan mohon maaf jangan dilihat pedes atau manisnya asin atau tidak hanya tapi itulah sebuah hidangan yang dengan tulus dan ikhlas kami persembahkan buat Bapak Ibu pada acara yang berbahagia terima kasih mohon maaf wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton